Assalamualaikum, hai semua Jumpa lagi di channel youtube Ayu Sugerto Kitchen Di video kali ini Saya mau bikin kue cucur pandan lagi Dengan cara ini Bisa menghasilkan kue cucur yang berendah Bertopi serta berserat cantik Dan yang pasti anti gagal Buat kalian yang penasaran Caranya seperti apa Simak videonya sampai selesai ya Tapi sebelum itu Jangan lupa untuk di like dan di subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Langkah pertama Siapkan panci Lalu masukkan 300 gram gula pasir 1 saset santan instan Kemasan 65 ml 400 ml jus pandan Nyalakan api kompor Lalu kita aduk sampai mendidih Kalau sudah mendidih Kita matikan api kompor Dan tunggu sampai hangat kuku Baru bisa kita gunakan Langkah selanjutnya Siapkan wadah bersih Lalu masukkan 25 sendok makan tepung beras Untuk takaran persendoknya Tidak terlalu munjung Tapi cembung seperti ini ya Setara dengan 250 gram 20 sendok makan tepung terigu Untuk takaran persendoknya Tidak terlalu munjung Tapi cembung seperti ini Setara dengan 200 gram Setengah sendok teh garam Lalu kita campur semua bahan kering Sampai rata Akan saya uleni Menggunakan tangan Jika mau pakai mixer juga boleh ya Lalu tuang jus pandan yang sudah kita repus Dan dalam keadaan hangat kuku Kita tuang secara bertahap Sambil kita uleni seperti ini Terima kasih telah menonton Nah kalau adonannya sudah seperti ini Lalu kita uleni Sambil kita keplok-keplok seperti ini Kurang lebih 15 menit Sampai adonannya ini kalis Kalau adonannya sudah kalis Kita tuang kembali Sisa jus pandan Tetap sedikit demi sedikit ya Jangan langsung dituang semua Lanjut kita ulen kembali Sampai jus pandannya habis Untuk konsistensi akhir adonan Seperti ini ya Tidak terlalu kental Tidak terlalu kental Juga tidak terlalu cair Saya buat adonannya ini jam 8 malam Lalu kita tutup menggunakan kain bersih Dan kita diamkan semalaman Setelah jam 6 pagi Saya buka tutup kainnya Dan hasilnya akan mengental Seperti ini Karena masih terlalu kental Jadi saya tambahkan 100 ml Jus pandan hangat kuku Kalau tidak ada jus pandan Bisa diganti dengan air hangat kuku ya Sebanyak 100 ml Untuk konsistensi adonan Akhirnya seperti ini ya Seperti sebelum didiamkan Jadi tidak terlalu kental Juga tidak terlalu cair Langkah selanjutnya Kita siapkan wajan Berisi minyak Untuk minyaknya sendiri Jangan terlalu banyak Juga jangan terlalu sedikit Jadi sedang aja Lalu nyalakan api kompor Gunakan api sedang Cenderung kecil Tunggu sampai minyaknya ini panas ya Tapi jangan terlalu panas Juga jangan kurang panas Jadi panasnya harus pas Lalu tuang adonan Sebanyak 1 sendok sayur Lalu kita siram-siram Bagian tengahnya Supaya pudelnya keluar Kita balik sebentar Supaya matangnya merata Setelah matang Bisa langsung kita angkat Dan ditiriskan Sebelum kita gunakan Untuk menggoreng kembali Tambahkan sedikit minyak Sekitar 1 sendok makan Lalu bisa kita gunakan Untuk menggoreng kembali Kita goreng semua adonan Sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Dan ini dia hasilnya Kuih cucur pandan Yang sudah selesai Kita goreng semua Jadi bentuknya ini Terlihat cantik banget ya Bagian pinggirannya berendah Serta membentuk Seperti topi Jika disobek Terlihat bagian dalamnya berserat Nah sekarang mau saya coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Rasanya enak banget ya Manisnya pas Teksturnya ini empuk Lembut Tidak keras Aroma pandannya itu juga Berasa wangi banget Resep ini cocok banget Untuk kalian jadikan Sebagai isian snack box Ataupun ide jualan Jadi kita buatnya malam Kemudian paginya bisa digoreng Dan siap untuk kita jual Sekian dulu video dari saya Semoga bisa bermanfaat Buat kalian semua Dan bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa di like Di subscribe dan di share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati